Beralih ke informasi lainnya, pemirsa Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat sidak ke pasar tradisional Ciroyum dan Cipahit, Cihapit. Dalam sidak tersebut, Ombudsman menemukan harga-harga relatif stabil. Ombudsman pun meminta masyarakat melaporkan ke instansi terkait jika menemukan hal yang tidak umum, seperti kelangkaan barang hingga kenaikan harga sembako. Ombudsman Kantor Perwakilan Jawa Barat sidak ke pasar Ciroyum dan Cipahit, Jumat pagi hingga siang. Menurut Kepala Ombudsman Perwakilan Jawa Barat, pihaknya sudah dua kali sidak atau survei. Sebelumnya survei dilakukan pada 12 Mei di Tiga Pasar. Jumat ini, 34 kantor Ombudsman melakukan hal yang sama dan kantor pusat Kamis Malam. Survei tersebut untuk memastikan ketersediaan barang, kesiapan pemerintah, dan pengendalian harga. Jangan sampai menjelang Ramadan dan Idul Fitri, barang hilang dan pemerintah tidak mengantisipasinya. Pemerintah harus menjamin rasa aman masyarakat menjelang Idul Fitri. Sempel ini akan disusun laporan dan dikirim ke kantor pusat. Hari ini di dua tempat, relatif harga masih bisa dibilang stabil. Artinya kalau ada kenaikan, sebenarnya kenaikan yang cakepannya itu relatif kenaikan umum. Tidak, runjakannya tidak dari 1% kemudian ke 100% tidak. Dan itu nyatanya, pemerintah pun juga bisa memahami kenaikan harga. Ombudsman pun meminta masyarakat menyampaikan ke instansi terkait jika menemukan hal-hal yang tidak umum, seperti kelangkaan barang hingga kenaikan harga yang terlalu tinggi. Budi Hartati, Bandung TV